yo yo yoenkom Yo yo yoenkom to my channel jadi assalamualaikum warahmatullahi wabrkato jadi ini adalah soalan yang terputus tadada n This Rub Unboxing dari still series artist 7 edisi 2019 yap tanpa basi basi ya kita langsung buka apa yang ada di dalamnya dan ya harus saya videokan dikarenakan sebagai syarat garansi aduh apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ini bukan karena kesalahan pembeli ya tapi semoga aja gak kenapa-kenapa ini kalau sudah bukaan kita buka sedikit ya disini tapi ya sudah kita lihat biasanya kalau beli di e-gamer itu dapat bonus tapi ya sudah bonus gak bonus ini dia yang saya beli hari ini adalah Steel Series Artist 7 Wireless Headset of the Year PC Gamer ini warna putih ya kita lihat kotaknya ini fun ya depannya ya terus ini gini gak masalah belakangnya gini cuma ini agak tengok dikit belakang gak ya nanti 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 kita adjust lagi langsung kita buka ya still series Artist 7 Wireless Headset of the Year versinya PC Gamer ini gak penyak dikit tapi gak penyak banget sih ya jadi ini tampak depannya bagus ya setuju gini terus habis itu ini tampak sampingnya ada banyak keterangan ini paketnya ini paketnya apa aja koneksinya gimana terus wirelessnya blablabla tampak belakang the season of the year ini ada lossless discord game chat dan DTSX dan ini tampak sakingnya juga artist line gak penghargaan ya tuh heman sekali eh gak pengen gak disini terus menambah belakang bawahnya dan ini atasnya oke langsung saja kita buka jadi boxnya gak terlalu sempurna cuma ya sudah ini super racing sudah dibuka ya di toko nya mana kelihatan gak ya di kamera disini cycle nya sudah lamp-lamp plaster nya sudah kelihatan dibuka jadi ya langsung saja casket dan comment yang bag sean yang l Hai cukup anggil ya Ah sudah seret jadi disini ada logo rise up dari stil seri sekarang kalau nggak salah tagline-nya adalah for glory we don't play games to escape reality, we play to rewrite it, we are the expert professionals and the pop stars, D1 HP heroes and the bottom of the scoreboard zeros, the streamer and the dreamers whether you win, lose, or race quit, that's all on you, but remember the reality is not a limit GLHF good luck have fun dan ini adanya semua itu belakangnya nggak ada apa-apa ya cuma gini aja look promising sebenernya oke jadi inilah stil seri setuju, ah stil setuju maksudnya langsung saja wow ini kendanya eh gilih masih pastikan ya keren keren ini kalau dibusikkan tampak depan tampak samping tampak samping sebelahnya lagi serta tampak belakang ini ada pengaturannya ya disini ya mikrofon volume ini mikro usb ini gak terbat apa ini mic nya terus ini adalah power ini ada pengaturan pengaturan ngelang tombol ini headband nya ini metal ya ini metal nih terus ini untuk bisa adjust sesuai dengan kepala kalian ini ada pokoknya stil seri oke oke jadi begitu di belakangnya ada manual book ya di untuk dengan ini isinya adalah artis product information guide welcome to artis series engine bla 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 ya udah gini lah dah dah mau deh terakhir ke situ nah bentar ini cemarin bacanya, love it, dan ini ada hated make sure that you are enjoying your success product, we are here to help another marketing information I think, dan ini kotak saya tadi ya, tinggal ya, pretty much it, ini kosong ya, nggak ada lagi ini juga, nggak ada, cuma ada silica gel dan buku petunjuk disini disini ada nah, ini dia, recaver-nya, atau dengan steel series seri baja, baterai baja hitam ini ada cable, atau buat apa ya ini ada cable USB-A, atau micro USB habis itu ini, kalau nggak salah, adalah recaver-nya, atau transkiver-transmitter untuk menyambungkan ke PC dan terakhir ada, apa ini, micro USB untuk ke-check, untuk ke-smartphone mungkin ya ya, that's pretty much it what inside the box of a steel series artist 7 2019 edition yang dimana punya award wireless headset over the year wow dengan harga sekitar 2.285.000 dengan karakter satu tahun dari steel series Indonesia well, saya pikir nggak tahu juga sih, belum saya coba-coba cuma, sayang sekali ini ini agak banyak ya sama, ini tekan sedikit well langsung saja kita coba untuk pengujian instalasi mode di PC-nya bagaimana ini kita buka dulu nggak bisa oh ada ini nah, that feel of feeling something is somehow different ya ini ini saya oke langsung saja kita lanjut ke instalasi let's check this out everyone wooo oke sekarang mari kita instalasikan atau kita hubungkan ke komputer ini adalah transkaver atau transmiternya wajib dipasang di pc jadi harus connect dulu koneksikan ke usb komputer kalian dan ini apabila sudah terconnect itu akan blinking atau dia berkedip lampunya itu tanda bahwa transmitter atau transkaver nya itu sedang mencari device artist 7 dan ini uniknya dia itu bisa pairing dan non pairing kalau pingin lepas tanpa mematikan headset ya tinggal ditekan ini tombol ini selama 5 detik kalau gak salah terus ini juga ada line in line out nya itu ada pengotoran sendiri langsung kita koneksikan saja jadi dari headset ini ini ya tinggal gampangannya kita nyalakan saja makanya lah ada blinking hijau itu menandakan bahwasannya sudah terkoneksi sedangkan warna daripada hijau sendiri itu menandakan apa ya penuh titiknya baterai kalau hijau itu dia itu 50% sampai 100% daripada dayanya baterai terus kalau kuning itu 50% sehingga 20% daya baterai yang tersisa sedangkan kalau merah itu 20% ke bawah kalau merah blinking nya atau kedipnya cepat berarti sudah menghabis baterai nya begitu dan seperti yang kalian lihat tadi yang ini kedip-kedip jadi stable atau tidak kedip lagi statis warna nya karena kan sudah terkoneksi ke steel series artis 7 jadi artisnya siap untuk dipakai well setelah ini terkoneksi agak unik juga ya karena saya biasanya RGB ini sama sekali tidak ada RGB untuk menghemat baterai sih jadi ya ya sudah lah begitu terus selalu ini ini untuk mute mic ya lihat merah karena termute ini bisa nyala lagi oke jadi segitu dulu ini mic nya panjangnya panjangnya segini jadi pastikan kalian punya gambaran untuk mau diapakan mic nya tapi sejauh yang saya tahu karena saya pernah punya mic daripada steel series artis yang 5 itu sudah bagus kalau itu mic nya steel series artis ini oke jadi sekarang ke pengaturan software nya jadi untuk mengetahui daya dari baterai itu bisa melewati software steel series engine yang ada di komputer kalian sudah terinstall di komputer kalian kalau gak pakai itu ya satu satunya cara untuk mengetahui berapa daya yang tersisa itu ya pakai indikator lampu warnanya apa itu aja hanya saja sulit untuk diketahui kandungannya itu sudah 100% dayanya 100% atau 50% karena 50-100 itu daya indikator lampunya tetap hijau jadi ya agak susah gitu nah sedangkan kalau pada software ini artis 7 kelihatan kan itu ada indikator baterai yang disini sudah penuh karena sudah saya charge dan ngecasnya itu juga 2 jaman lebih dikit ya oke jadi tinggal di klik aja nah ini sudah ada banyak pengaturan off on 7.1 surround cinema profile placement blah and blah bentar dan ini pengaturan software nya itu lucunya ya mungkin karena wireless ya membutuhkan sedikit waktu apabila kamu ingin apa ya misalnya ini aja di off kan terhabis di save itu membutuhkan sedikit waktu untuk teraplikasi di headsetnya jadi ya agak ada butuh waktu jadi gak bisa langsung instant gitu karena memang ini wireless kan gak tau lagi kalau kabelnya kamu tancapkan ke komputer dari wired bukan wireless mungkin beda cerita lagi ya river oke jadi tidak banyak yang bisa dilakukan cuma itu aja untuk pengaturan software dan pengecekan baterai ya cuma itu aja untuk installan ya karena memang tidak ada efek RGB jadi ya hanya cuma segitu oke selanjutnya akan saya tes perbandingan daripada mic still series artist 7 dan mic daripada ROG setra saya yang saya beli tahun lalu media ini cukup oke loh setra ini ada active noise canceller nya jadi enak kalau dapat gaming langsung saja kita tes mic nya let's go everyone tes 1 2 3 ini adalah tes microphone dari ROG setra yang dimana saya set pengaturan mic nya dalam kondisi standar default dari software armory grid yang saya rekam pada software perekam ucapan pada windows 10 jadi seperti inilah hasilnya tes 1 2 3 ini merupakan tes uji coba pada microphone still series artist 7 edisi 2019 yang saya set di program still series engine nya setting default dikarenakan memang tidak dapat diubah tentang settingan artist 7 pada still series engine 3 jadi seperti inilah hasil daripada tes suara yang direkam pada microphone still series artist 7 ya jadi itu tadi adalah perbandingan tes microphone antara ROG setra dan still series artist 7 seperti yang dilihat dari baik artis 7 maupun still series artis ROG setra dan artis 7 punya perbedaan dalam hasil kualitas microphone nya yang dimana microphone dari ROG setra terdengar lebih natural sedangkan yang still series artis 7 itu rekaman banget dia krips gitu ada crispy gitu suaranya kalau yang ROG setra lebih natural somewhat ini lebih krips krips gitu mungkin untuk memperkuat apa ya namanya suaranya voice chat nya karena memang jarang game dibutuhkan clear voice nya daripada suara natural sedangkan ini lebih ke natural sound kalau dari suara microphone nya tadi tapi ada yang lebih mengerti dari saya monggo diluruskan tapi yang jelas masing-masing kelebihan tergantung ingin digunakannya untuk yang mana kelebihannya art 7 ya tentu saja wireless ya dia tidak menggunakan cable bisa juga menggunakan cable dan bisa terluasa jadi posisinya tidak harus terfix oleh karena adanya cable sedangkan kalau ROG setra dia karena cable cord jadi harus jangan jauh-jauh dari cable kalau tidak terputus koneksi USB type-C atau kabel bisa putus gitu saja bagaimana kesan pertama yang saya dapat dengan harga 2 jutaan well worth sih saya bilang kalau bisa lebih murah lagi lebih sip saya cuma ya adanya cuma begini ya sudah saya bilang worth untuk kelas daripada wireless dengan baterai yang diklaim tahan lama entah belum saya coba saya bilang ini bisa dijadikan pertimbangan bagi kamu-kamu yang ingin memiliki headset gaming entah itu gaming atau kamu buat untuk audiensi di zoom atau pertemuan meeting online itu sangat bisa reliable dikarenakan audionya walaupun memang kurang natural tapi jelas sekali suaranya itu jadi kamu mau anda ingin berkata apa itu suara pronun jelas sekali di discord or zoom or something like that jadi sekian dulu dari saya like dislike apabila kamu suka atau tidak suka dan jangan lupa subscribe seperti biasa oke sekian dari saya mohon maaf bila banyak kekurangan ya maklum saya dah lama ngebuat video ngeblank semua walaupun sudah terskrip ya semoga saya dapat merutinkan untuk membuat video paling lepas sebulan sekali oke segitu dulu stay safe everyone jaga jarak jangan lupa korona masih ada kalau ada vaksin segera vaksin dan juga tetap makannya makannya bergisi dan cuci tangan tetap pakai masker ya masih belum berair soalnya selamat menikmati